Halo guys kembali lagi Halo dengan saya pamita wedi di channel kris Nusantara jadi gini mas Mas Tony saya bawa keris luar biasa mau pamer ini niatnya tentunya Mas Tony nggak bakal punya keris kayak gini kalau dari sandangannya sandangannya saja ukir tiga dimensi ya itu Gaya Man Jogja itu pengerjaannya sekitar tiga minggu itu memakan waktu sekitar dua-dua puluh satu hari lah ya Iya untuk pekerjaan ukiran kayu karena ukirannya juga tiga dimensi ya top sih kayaknya ini kris ya Hai penasaran enggak pengen lihat kayak apa ini belum punya kayaknya pamer-pamer seperti ini Mas Tony punya enggak kayak gini eh santai aja dulu saya juga ya dulu krisnya oke Wow jadi ini keris dapur panji pengantin yang paham panjipul kinatah kamarokan pamornya keleng tentu kinatanya juga memiliki kualitas yang sangat luar biasa halus dan detail dari dari jauh sudah melihat Chris ini kinatanya kok rapi sekali ya makanya jadi berapa hari pengerjaan itu untuk kinatanya Wah kalau saya sih nggak bisa prediksi Mas cuman kalau berkaca kepada pengalaman saya ketika kemarin sempat ada pesanan juga Hai pesanan kinatah full seperti ini ya kemarau waktu berapa hari itu untuk penyelesaiannya sebulan lebih masa sama itu pun hanya bagian kinatanya ya belum lagi dari penempaan kerisnya terus pembuatan warangkanya saya sekalipun garap seperti itu mungkin makan waktu dua bulan dua bulan kalau saya sendiri kalau suatu kewajaran juga sih Mas karena ya dibalik proses penempaan proses pembuatan yang lama tentunya juga memakai cukup menguras isi kantong Mas sebentar jangan pamer dulu itu kenapa 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 saya ini punya juga kira-kira kemarauan pula bagusan mana coba 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 ambil 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 ya wah warangkanya sama warangkanya Jogja Jogja Cuman tetep kalah ini waktu istimewa di segi ini ya segi warangka kita mungkin kalah ya cuman karena kalahnya di apa karena nilai seninya lebih tinggi itu karena disitu ada ukiran tiga dimensi cuman polosan tapi kalau dari kayu mungkin Mas Fahminya enggak pernah itu kayak apa mencoba indennya makanya semacam kayu terbalu ya bukan ini bukan kayak apa ini ini kayu apa ini ya sebutnya apa sih kalau ini mungkin kayu kayu tangkulon untuk kayaknya mas kayu tangkulon kalau enggak salah adanya cuman di Madura emang mas kurang paham saya cuman sebutan untuk kayu ini kayu apa cuman saya memang waktu itu pada saat di tukang bahan kayu ini jadinya saya buat ini ginden-ginden Iya emang kayak teman kayak apa ya saya juga kurang bisa memahaminya karena memang pada waktu itu sudah jadi batangan Oh ya jadi nggak bisa diprediksi jenisnya ya jadi pada saat itu tukang orang kesehatan saya suruh untuk stok-stok kayu tiba-tiba ada serpihan-serpihan batangannya batangan-batangan yang kayu seperti ini saya buat jadi seperti ini nah di bagian pendoknya juga ini Mas ini kalau ukiran nggak usah diragukan ukiran keraton Jogja ya ya ada usah diragukan lah kalau saya sedikit tahu emang kalau bedaunya ada usah diragukan oke oke tunjukin bilanya kayak apa sih penasaran hahaha tunjukin Wow kris lurus ya Mas kris lurus seperti ini itu dapur apa Mas ayo tebak dapur apa ini kalau menurut saya Sempaner Mas kenapa bisa bilang Sempaner nah ini sebenarnya juga sering banyak subscriber yang nanyain Mas antara perbedaan kris Sempaner dengan Sinom sebenarnya perbedaannya juga sangat tipis ya kris Sempaner itu yang mencolok biasanya di bagian yang sokokannya kris Sempaner sendiri enggak ada sokokan hanya ceklungan di bagian sorsorannya saya ada sedangkan Sinom disini itu terdapat sokokannya Mas kanan diri ada sokokannya itu yang membedakan memang jadi kalau mungkin sepintas ada beberapa orang yang tidak tahu kalau tidak melihat secara detail tidak akan tahu perbedaan antara kris Sinom dan kris Sempaner ya emang sama-sama cuman ya yang penting lurus terus ada skar kacangnya ada ini karena kacangnya jino ini cuman keren motifnya juga jarang belum pernah saya temui ya untuk mulai jarang pulau tanya pulau kinatanya ini kinata seperti ini seperti ukiran kayu di Bali cuman saya tidak sebut saya tidak buat motif seperti ukiran kayu Bali ukiran-ukiran kris-kris saya yang di Bali ndak saya buat seperti itu karena emang saya buat kris ini sistem mewah sekali saya mereka ini kenapa bisa makan waktu lama karena sekali mereka ukiran ini jadi ukiran itu kita reka itu bukan pas langsung kita ukir pakai bahan ndak bisa kita harus ketulang skit awal terlebih dahulu ya sampai atas nanti sekiranya sampai atas adik kiranya ada ukiran yang enggak nyambung dan enak dilihat melapus lagi tuh waktu jadi emang kita pakai spidol terlebih dahulu berarti memakai ya wajar lah juga makan waktu makanan lama karena prosesnya memang melalui proses yang sangat luar biasa sebagai ya kayak seni tingkat tinggi pastinya kita butuh waktu dan momen yang pas ya betul sekiranya lagi di support dengan keadaan pastinya iya iya jadi ya beginilah hasilnya emang nasi luar biasa ya nampaknya juga ada pamurnya ya Mas kalau kalahkan kelengan ya kalau ini pamurnya brutus ewu brutus ewu iya ya sepertinya sudah ada di videonya samian cara membeda kemarin saya review perbedaan pamur dan Mas menurut saya udah pulau tirto memang dari ketiga pamur itu ada sebagian orang yang memang mungkin salah menafsirkan karena memang pamur itu mirip iya betul tapi ada dataran tersendiri yang memang harus kita membedakan pamur-pamur itu sepertinya video samian yang terkait dengan membedakan Chris dengan pamur itu itu worth it cukup recommended lah bagi saya untuk teman-teman ini juga nonton dong pastinya dong saya like juga karena video video yang saya suka itu bau-bau video ini edukasi jadinya saya pasti like juga gitu lah dan setiap video Mas Tony setiap harinya ini saya juga pasti proses belajar sama-sama belajar ini nggak jadi nih yang mau pamer tadi eh hahaha saya juga jadi malu sendiri kalau sudah lihat sebat sepadan ya koleksinya ya saya melihat dari jauh aja udah kelihatan mas bagian katanya tuh detail ya detail pastinya kita kita buat ukiran ini secara tinggi dimensi makanya makan waktu jadi meskipun meskipun disana disitu terdapat pamur namun korelasi antara pamur dan nah ini tanya juga nyambung yang paling ribet bagi seorang empu pastinya ketika membuat kinata nyambung nggak dengan bilah awalnya awal sebelum dikinata ya ya pastinya ada pamur seperti apa seperti apa kira-kira nanti pas waktu ditata pera ini pera ya iya pera cuma di sepumas ini kan dasarnya kita pas waktu itu kita coba tapi saya itu pas waktu mereka emang saya mencarikan sketch saya ini saya tulis-tulis pidol berapa kali saya buat-buat ukiran motif-motif ukiran itu tapi akhirnya ini yang paling padu dengan pamurnya ukiran ini yang paling padu Oh iya Mas yang ingin saya tanyakan kepada Mas Tony bedanya antara kinatah pera sama kinatah kuningan sari itu apa sih Mas apa mungkin hasilnya juga mungkin kalau secara sepintas orang tidak akan tahu itu dasarannya pera atau itu kuningan tapi saat kita melihat secara langsung Iya kita bisa melihat disini kalau pera untuk apa ya warna-warnanya lebih cerah seperti emas asli Oh ketika disempuh malah menyerupai emas ya kalau pera disepuh itu pastinya nantinya akan menyerupai emas karena memang bahan dasarnya Iya itu itu kalau cerah itu terlalu cair memang sama sudah seperti emas jadi hasil akhirnya yang membedakan membedakan berarti ke ketika kinatah kuningan sari itu kemungkinan kurang cerah seperti mas ya kurangnya di kuningan seperti itu memang lebih murah untuk harganya kuningan emang lebih murah cuman kita kan buat Chris gak tanggung-tanggung ya karena ini karya seni kalau bisa sebagus mungkin ngapain sebut tanggung-tanggungnya begitu betul-betul-betul apalagi buat koleksi pribadi yang ngapain koleksi yang biasa-biasa hari Monggo nih kalau tertarik Monggo nih hahaha baru aja masih DP udah enggak sekalian dibuatnya udah cair nih 20 juta dari saya itu loh masih kurang bukan begitu siapa tahu kan berminat yang sama yang main Chris di Chris Jawa kalau harganya miring ya nggak apa-apa plus ngasih Oh jangan-jangan-jangan saya mau jangan-jangan sudah saya simpen aja dulu ini kiri kalau Chris Jawa karena memang sudah bukan pasarannya saya memang saya sejak jarang sekali untuk di Facebook saya atau Instagram saya saya jarang untuk upload Chris Jawa karena memang bukan pasaran Oh ya tapi saya memang buat buat simpanan aja iya buat koleksi-koleksi sendiri jadi biar koleksinya juga menyeluruh yang harus menjeluruh Jawa Chris Chris Bali jadi Madura Melayu ada semua oleh suatu kata Bhinneka tunggal Lika itu ya benar-benar ada ya Mas Emang harus seperti beragaman kita ini jangan hidup di negeri yang memang pada dasarnya kaya raya kaya akan budaya akan perbedaan akan perbedaan pula ya pastinya jangan hanya memandang dari satu sisi lah tak boleh itu yang memicu perpecahan di negeri ini tentunya harapan kita sebagai pelestari Chris berharap semoga dengan budaya ini kita bisa semakin memperangkat kesatuan dan persatuan bangsa ya Mas kalau Mas Fahmi kan mungkin punya keyakinan masing-masing tapi saya menakuni sebagai pengrajin ya di sisi lain sebagai penjual menjual barang-barang karya saya saya di sisi lain sebagai pengrajin dasaran niat saya itu sebagai pengrajin ini bentuk sumpah saya kepada Ibu Pertiwi wah luar biasa Mas Tony memang sebagai pemuda memang memiliki semangat yang tinggi untuk melesterikan karena setidaknya dulu apa ya orang-orang yang sudah mati atau berguguran di medan perang untuk mempertahankan kedaulatan NKRI ini kalau kita tidak lestarikan kekayaan atau budayanya ya kita selalu pemuda malah merasa menganati mereka ya Mas iya lantas gimana caranya kita berterima kasih kepada negeri kita kan masih bersyukur ada beberapa negeri di sana ketika kita buka pintu mereka bukan mau hidupin rokok ataupun mau kopi-kopi enggak buka pintu ada bom ya kan karena peperangan di sana negeri-negeri yang belum damai sedangkan di negeri Indonesia seperti kita ini kan kita bangun-bangun dengerin suara burung ngopi-ngopi pagi jadi suatu anugerah juga buat masyarakat Indonesia dengan di tengah-tengah keberagaman kita bisa hidup tentram enggak enggak seperti yang di luar sana ya Mas di luar sana kita doakan semua peperangan-peperangan yang masih ada di dunia ini semoga cepat menemukan solusi pastinya kalau masih amai juga cepat berdamai kalau masih ada jalan musyawara ngapain kita harus pakai cara-cara lainnya seperti yang betul sekali tapi ada saran sih saya buat Mas Fahmi nya nantinya kalau kan mau berkeluarga nih ya jadi saran saya sebagai kita yang mewarisi ya karya bangsa Indonesia yang dulu ini jadi saya ingin memberikan saran bahwa nanti kalau Mas Fahmi punya anak ya Iya jadi jangan sampai mengenal kris dari orang lain khususnya dari orang asli orang asing ya kalau misalnya mengenal kris kenali keras kenali kris dan budayaan kita ini dari Mas Fahmi nya tersendiri yaitu menjadi suatu kewajiban juga buat saya ya Mas karena nantinya kalau kris ini bukan kita siapa lagi kalau tidak turunkan kepada nanti koleksi-koleksi saya koleksi keluarga juga nanti akan diturunkan harapannya yang harapannya sih seperti itu diturunkan ke anak cucu kita nanti ya so bagi teman-teman untuk semuanya jangan lupa untuk tetap menjaga keutuhan dan persatuan sesuai dengan sila dasar Indonesia yang kelima persatuan Indonesia pastinya Oke itu jangan dijadikan sebagai bahan bacaan atau bahan bacaan saja kita makan dalam kehidupan kita sehari-hari betul sekali Oke saya juga ucapkan banyak terima kasih buat Mas Fahmi yang telah menyempatkan Miri untuk saya berjamu ke kediamannya Mas Fahmi jangan kapok-kapok kalau main kesini ya semoga aja nanti kalau ada harga-harga miring waduh kalau nunggu harga miring tuh ampun ampun saya langsung cus deh pokoknya oke buat teman-teman terima kasih sudah nonton vlog hari ini ya tentunya jangan lupa juga buat kalian jika kalian suka dengan video ini tekan tombol like dan jika kalian tidak suka tekan tombol dislike dan dan sertakan komentarnya di kolom komentar pastinya di subscribe dulu channelnya Mas Fahmi Chris Nusantara dan channelnya Mas Fahmi Insight Gallery nanti saya sertakan ya saya sertakan linknya di kolom deskripsi Oke salam budaya salam